Kalau kita memiliki beberapa pekerjaan secara online yang diperlukan multitasking, kita butuh membuat beberapa profile untuk bisa login dari beberapa browser. Pada video sebelumnya, saya sempat membuat tutorial cara meng-cloning Chrome versi 98 ke bawah beserta ekstensinya yang telah terinstall. Untuk meng-cloning Chrome pada versi terbaru, ada sedikit perbedaan saat menyalin data Chrome. Karena saya belum ada installer dari browser Chrome, maka saya akan mengunduhnya terlebih dulu. Setelah file installernya terunduh, saya akan langsung menginstallnya. Setelah profile default person sudah bisa digunakan, dan sekarang buat yang baru. Pada profile ini, saya akan beri nama angka 1. Pada bagian Create a Desktop Shortcut, biarkan saja bagian checkbox ter-checklist. Kemudian pilih Done. Kalau pengaturan browser ada yang perlu diubah, maka setel pengaturan dari profile yang tadi baru dibuat. Selanjutnya, saya akan menginstall beberapa ekstensi ke profile ini. Sekarang beberapa ekstensinya telah terinstall. Langkah berikutnya, buat profile baru lagi sebanyak yang kita butuhkan. Untuk namanya, saya akan buat nomor secara berurutan. Metode ini yang membedakan saat cloning Chrome versi lama dengan versi yang terbaru. Pada profile yang baru dibuat ini, kita nggak perlu menginstall apapun. Karena nanti akan dibuat salinannya dari profile Chrome 1. Setelah beberapa profile telah dibuat, tutup semua browser Chrome. Pada browser dengan profile 1, hapus bagian historinya. Proses berikutnya, pergi ke Drive C, kemudian pilih File Users. Pilih folder sesuai dengan nama komputernya. Kemudian pilih App Data. Kalau belum terlihat, pastikan pengaturan hidden item telah ter-checklist. Setelah terbuka, pilih folder lokal. Buka folder Google Chrome, user data, kemudian scroll ke bawah. Pada folder profile, selain yang profile 1, hapus terlebih dulu. Kemudian salin folder profile 1, sebanyak profile yang tadi telah dibuat. Pada beberapa salinan folder profile 1, gantiin namanya sesuai dengan yang tadi telah dihapus. Kalau semua sudah dilakukan dengan benar, saya akan buka satu persatu untuk mengeceknya. Supaya sedikit ada perubahan pada tampilannya, kita bisa mengubah warna tema dan juga mengganti icon pada setiap profil yang baru. Dan sekarang, beberapa profilnya telah ter-install beberapa ekstensi yang sama seperti yang ada di profil 1. Seperti itulah cara membuat multi profile Chrome dan meng-cloning data profilnya. Sampai disini saja tutorialnya. Dan seperti biasa, terima kasih.